Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sudah lama ya kita tidak membuat konten nah jadi kali ini saya mencoba membuat konten kembali tapi di bidang pertanian jadi selama tahun kebelakang ini saya sibuk di pertanian nah kebetulan ini saya berada di kebun cabai alhamdulillah milik saya sendiri jadi saya pelajari semuanya nah ini pohon cabainya teman teman alhamdulillah kemarin itu sudah petikan pertama dapat setengah kilo dari jumlah tanaman 800 pohon dan ini besok mungkin mau kepetikan yang kedua nah saya tidak tahu ya ini hasil kemarin itu dapat setengah kilo dapat ya dapat setengah kilo kurang lebih lah segitu dari jumlah tanaman 800 itu hasilnya bagus apa enggak saya belum tahu saya juga belum pernah baru sekarang ini tanam cabai ya nah cabai ini usia pas 90 hari atau 3 bulan nah keadanya seperti ini teman teman ini sudah mulai petikan besok mulai petikan kedua sudah banyak yang merah alhamdulillah nah untuk ketinggian pekan cabai ini sendiri lumayan teman teman ya ini melebihi dari tinggi saya tinggi saya sekitar 175 ini sudah sampai 180an apalagi ini teman teman tinggi banget untuk buah lumayan alhamdulillah bisa teman teman lihat banyak yang merah teman teman jadi kita kembali lah ya selama beberapa bulan kebelakang saya fokus mempelajari ilmu di tanaman cabai dari senior-senior saya di youtube juga ya saya aplikasikan langsung disini tanam sendiri tapi tetap saya belajar mencari tahu apa kelemahannya seperti dari hama apa yang sering ingap di tanaman cabai saya pelajari dari dasar dulu dari pengolahan lahan atau dari perawatan dari mulai pertumbuhan pembungaan pembuahan saya pelajari dari obat obatan semuanya kita sambil keliling ya ceritanya ya ya seperti ini Alhamdulillah jadi teman teman untuk melangkah atau mencoba menanam cabai langkah baiknya kita pelajari dulu hama apa yang sering ada di tanaman cabai terus cara pengendaliannya dengan obat apa jadi benar-benar pelajari dulu baru kita praktekan ada pun di lapangan itu berbeda ada selalu perbedaan apa yang kita pelajari di youtube ya ya karena setiap daerah itu ada perbedaan hama musim atau tanahnya ataupun di samping-samping kebun lahan kita ada tanaman apa itu kan pasti berbeda hamanya juga teman-teman bisa lihat ini udah mulai petik udah mulai siap petik nih merah-merah untuk jenis cabai yang saya talam ini itu ori 212 bisa teman-teman lihat ya emang tidak sehat semua udah pasti apalagi ini di musim kemarau ya sangat kekurangan air sudah gitu hama-hama udah pasti datang ya kalau jamur sih Alhamdulillah ya bebas lihat teman-teman sampai gak tahan ini gak bisa nahan tali ajar padahal saya udah pasang ya mudah-mudahan kedepannya tidak ada alangan oh iya di usia 90 hari baru kemarin saya kasih pupuk tugal ya saya kasih KCL 7 kilo untuk 800 tanaman ya selan dicampur sama KNO3 itu 1 kilo setiap pohon saya kasih sendok makan tapi gak pool 1 sendok makan rata ya jadi gak pool kasih segitu untuk tingkat kelayuan disini gak ada ya teman-teman saya belum menjumpai sih jadi sebelum penanaman emang saya fokusnya di pengolahan lahan ya jadi saya gak terlalu buru-buru kemarin itu saya pakai kohe kambing sama kohe ayam itu udah dipermentasi saya tebak di lahan terus saya diamkan itu belum saya lubangi mulusannya saya diamkan selama 2 minggu setelah 2 minggu baru saya lubangi selang 2 minggu lagi baru saya tanam nah seperti itu perlakuan saya sebelum penanaman saya tabur dengan jamur mikorija tiap lubangnya teman-teman alhamdulillah jadi terkendali untuk serangan kelayuan sama juga gak terlalu alhamdulillah patek pun amit-amit jangan sampai ya teman-teman seperti ini teman-teman ya dan keadaan harga disini lumayan lumayan tinggi sekarang ya antara 80-70 turun naik antara segitu nah untuk pemasarannya saya biasa banyak yang mesen disini khususnya pedagang-pedagang ya sekilo dua kilo alhamdulillah ada nantinya ini juga udah ada yang mesen untuk pedagang-pedagang warung jadi kita gak terlalu repot ke pasar ke warung kan harganya lumayan tinggi gak seperti ke pasar atau ke tengkulak mungkin harganya agak rendah oke teman-teman kita lanjut besok lagi kita update dapat berapa kilo untuk petikan keduanya nah sini saya ucapkan terima kasih bagi yang nonton dan jika ada pertanyaan atau apa insyaallah saya jawab di kolom komentar dan saya pun masih perlu bimbingan dari para senior jika melihat lahan saya seperti ini perlu apa perlu apa silahkan para senior khususnya petani cabai kasih saran ke saya insyaallah saya terapkan kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.